Kisru pengaturan dan pengelolaan parkir di jembatan Waterfront City terus berlanjut, bahkan di momen seremonial ulang tahun Tanjung Jambung Barat ke-57, tepatnya saat lomba gelar perlahu di lokasi WFC, dijadikan tempat melakukan pungli dan parkir liar oleh pemuda yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa bermula saat petugas Dinas Perhubungan Tanjung Jambung Barat menutup akses pintu masuk jembatan di sebelah barat pada momen hut Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dan bagi sebagian warga yang akan masuk ke dalam lokasi jembatan Waterfront City dengan menggunakan kendaraan roda dua harus masuk melalui jembatan sebelah timur. Sayangnya di pintu masuk sebelah timur itu tidak ada satupun penjagaan baik dari Dinas Perhubungan, Satpul PP maupun pihak kepolisian. Kesempatan ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh para pemuda nakal yang kerap nongkrong di dekat jembatan wisata tersebut. Hal ini pun membuat protes dan kegaduhan bagi para pengunjung yang akan menonton perlombaan perahu yang dikelar dalam rangka perayaan food Kabupaten Tanjung Jambung Barat ke 57 tahun. Pengunjung yang kesal kemudian melaporkan penghutan liar tersebut kepada pihak Satpul PP dan langsung melarang pemuda tersebut untuk mengambil penghutan liar. Namun demikian, petugas masih mendapat perlawanan dari salah seorang pelaku pungli yang saat itu diduga tengah mabuk. Mirisnya, pelaku mengaku meminta penghutan liar untuk membeli minuman beralkohol dan makanan dengan dali parkir sukarela. Minum, mana pun mabuk apa kau? Tua. Jadi kalau duit itu untuk apa kau? Hah? Bisa, bisa, butuh makan. Bisa makan. Makanya kerja, jangan minta duit sama orang. Nah, orang ngasih, Pak. Mana ada orang ngasih orang kau? Jadi minta duit tadi untuk apa? Ya, Pak, kami cukang-cukang saja, Pak. Ha, parkir atau apa? Cukang-cukang saja, Pak. Mokong-kukangnya, Pak. Iya, jalan ini punya siapa nih? Memda apa punya awak nih? Jalan, Pak. Hah? Iya, Pak. Jadi uangnya sudah taruh kemana tuh? Kami, Pak, kami itu. Suka rela, suela. Uang, jangan ngasih, Pak. Nggak boleh minta. Suka rela, Pak. Iya, suka rela tuh. Kami jaga. Kalau ada kaleng, suka rela. Terkait hal tersebut, Kanit POPP Tanjung Jabung Barat Eko usai melakukan penertiban parkir liar mengatakan yang mendapatkan laporan bahwa ada penghutan masuk ke lokasi dari warga, dan kemudian ia pun langsung melakukan cross-check di lokasi. Dirinya menjelaskan untuk masuk ke lokasi WFC tidak ada penghutan, apalagi saat perlombaan perayaan ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tersebut. Ia pun akan mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pariwisata Tanjung Jabung Barat terkait penertiban parkir liar tersebut. Oke, akan kita tempatkan anggota di sini. Boleh jangan lalu lagi penghutan-penghutan. Mungkin kami koordinasikan penanggung jawab dari WFC ini kan masih di spora. Jadi kami coba nanti koordinasikan spora di teknis seperti apa kan. Nah, kalau terkait parkir juga kami lakukan laporan juga kadang sering ada penghutan-penghutan juga kan. Karena kami juga kan silahnya tuh nunggu laporan-laporan gitu kan. Laporan baru kami lakukan. Tapi karena ini penyangkut adorinat lain yang bertemu graduensi jadi kami coba koordinasikan lagi nah terkait. Surya Kurniawan, JET TV Melaporkan Terima kasih.